Konstruksi pembunuhan Brigadir Yosua digelar di kediaman Ferdi Sambo. Lima tersangka dijadwalkan hadir dan menjadi pertemuan perdana setelah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk memantau situasi terkini, ada reporter Tetrika Putri di rumah dinas Ferdi Sambo, kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Thea, silakan laporan Anda. Ya, isilah saat ini saya sedang berada di rumah dinas mantan Kadif Propan, Ferdi Sambo, di mana memang pada hari ini akan digelar rekonstruksi yang pembunuhan Brigadir Yosua yang akan menghadirkan lima tersangka, yaitu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruh, Brigadir Eliezer, dan juga Bribka Rikirizal. Di mana nanti kelima tersangka akan hadir secara langsung di lokasi tempat rekonstruksi akan dilakukan. Dan menurut pantauan kami, di sini memang sudah dijaga ketat oleh anggota BRIMOB, di mana para anggota BRIMOB ini terlihat membawa senjata lengkap, salah satunya adalah senjata laras panjal. Memang dalam rekonstruksi di rumah dinas Ferdi Sambo ini memang belum dimulai sila, karena saat ini rekonstruksi tengah dilakukan di rumah pribadi Ferdi Sambo yang ada di Saguling, Jakarta Selatan. Namun proses rekonstruksi memang masih belum dimulai karena ada beberapa hal yang masih disiapkan, dan di rumah dinas atau di rumah pribadi Ferdi Sambo yang ada di Saguling nantinya akan terdapat 35 adegan, di mana nantinya adegan-adegan tersebut akan memperagakan peristiwa perencanaan pembunuhan Brigadir Josua, dan juga pasca pembunuhan Brigadir Josua. Sementara untuk di rumah dinas Ferdi Sambo sendiri nantinya akan terdapat 27 adegan yang akan diperagakan oleh 5 tersangka, dan nantinya adegan tersebut akan memperagakan terkait bagaimana para tersangka ini membunuh atau menewaskan Brigadir Josua di lokasi ini. Dan dalam rekonstruksi hari ini memang bekerja sama dengan Komnasam dan juga 10 jaksa penuntut umum. Sementara ini saya kembali ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih Tetrika, melaporkan dari Duren 3 Jakarta Selatan.